Usai diperiksa selama 18 jam, Bupati Indramayu Supendi Dini hari tadi keluar gedung KPK dan langsung ditahan di rutan cabang KPK. Saat keluar dari gedung KPK, Bupati Indramayu Supendi yang menjadi tersangka suap proyek di Dinas PUPR Indramayu menyampaikan permintaan maafnya kepada warga Indramayu saat keluar dari gedung KPK. Saya mohon maaf kepada Mas Andramayu saat ini, dan saya belum bisa membawa perubahan. Insya Allah dengan saya berada di KPK ini akan banyak perubahan yang terjadi.